bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Miftah jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman nah teman-teman saya sekarang lagi ada di farmnya mas Yadi ya mungkin teman-teman yang dulu pernah lihat saya pernah kunjungan ke farmnya Mas Yadi waktu itu kan dia jualnya itu gapi teman-teman tenangnya gapi Mas Farang kayaknya beralih nih teman-teman sekarang dia mainnya kelas hipoporus ya ini di belakang kita ini ada kolam suwortail kohaku ini lagi dikasih makan teman-teman kita lihat aja ya tuh ya teman-teman bisa dilihat ini dicampur sama apa ini koki ya sama kopi sama itu kapi kapi yang japan ts ya 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 sama apa itu banana apa ini capanya dua oh iya itu vinaiple kayaknya deh suwortail vinaiple nih teman-teman bisa lihat ya nih dikasih makannya pakai apa ini pelet-pelet fengli oh palet udang fengli ya jadi fengli juga bisa nih teman-teman buat wah ini bagus banget ini seger-seger wow ini lagi di breeding ya teman-teman nanti kalau misalnya beranak anaknya keluar ini burayaknya ya burayak oh iya ini burayaknya tuh mana lagi sama ini sama ini teman-teman burayak suwortailnya tadinya modal berapa modal tiga biji tiga biji petinanya berapa itu petinanya dua jantannya satu jadi satu jadi satu kolam teman-teman luar biasa ini ya berarti masih ada ini berhasil nih buat ternak suwortailnya teman-teman padahal suwortail ini termasuk jenis yang cukup sulit biasanya ya cukup sulit biasanya untuk diternak soalnya dia itu galak banget buat makan anakannya teman-teman tapi ini karena di pakai keramba ya pakai waring keramba banyak yang selamat akhirnya bisa jadi satu kolam ya 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 ini burung apa mas? burung parkit parkit ya ini breeding juga apa? breeding tapi ini sih ya lagi mahal pakannya sekarang itu induknya satu pasang ini cuma jadi banyak banget berapa ratus terjualin juga harga jual ini sampai berapa kalau burung parkit kayak gini tergantung sih kalau anak kan yang kayak gini 50 wah segini 50 40 tergantung sih kalau yang udah dewasa gini tuh udah dewasa sampai berapa remaja lah 50 loh anakannya 50 remajanya 50 juga iya kan kalau ini bisa cina hmm oh ya kalau remaja nggak cina oh gitu ya 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 kalau dipelihara dari kecil gitu nanti bisa cina oke ya gitu teman-teman jadi teman-teman kalau misalnya mau ternak skortel Kohaku tadi caranya gitu ya teman-teman tinggal bikin keramba aja dari waring seperti ini oke waring ya kasih cantang satu juga nggak apa-apa tapi tapi ini nggak terlalu padat apa mas enggak lah biasanya biasanya banyak banget disini mana lebih banyak lagi lebih banyak oh gitu cuman ini diliparin disini kalau beranak diambilin disini oke teman-teman wah ini bisa kita tiru ya nah ini pembesarannya disini ya nanti ya kalau udah gitu masukin disini tapi disini dia beranak juga apa enggak kalau udah disini enggak ya disini dimakan dimakan lagi oh iya gitu teman-teman kalau misalnya untuk skortel ini dia nggak bisa diombyok ya skortel ini nggak bisa diombyok kalau udah kelihatan bunting diambil diambil untuk jenis hotel dia nggak bisa diombyok soalnya kalau misalnya dia beranak anakannya tuh langsung kemakan teman-teman soalnya kecil banget gitu tapi kalau ukurannya sudah sudah cukup besar bisalah ditaruh di kolam gitu dia udah nggak kemakan sama indukannya ini airnya nggak pernah diganti juga ya ganti ya jarang jarang udah lama banget lah lama juga digantinya digantinya gimana itu betul-betul kotor ya ikan diguras pakai ember dicuduk sih dicudukin gitu iya iya tapi ini kayaknya tahan sih cuman ini bander ikan ini kayaknya ini koki kokinya ini kayaknya bander iya 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 cuman kokinya yang nggak tahan 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 ada gapinya juga ya ada gapinya juga ya gapi apa itu japan blue japan blue ditara japan blue juga enggak di enggak dimakan itu loh emang lebih gede gap lebih gede gapi burayaknya dibandingkan dengan Swartel kalau swartel itu anakannya bener-bener nggak gesit itu lho anakannya itu nggak gesit jadi gampang kemakan kalau kapi dong kalau gapi dia nggak apa-apa dia bisa beranak ya oke teman-teman jadi gitu aja untuk video kita kali ini jadi saya kesini lagi main aja kesini teman-teman dan sekarang kita lagi ngeliatin kolom ini di jual online gak kohaku biasanya enggak kenapa enggak jadi ngelayani yang datang aja ya ke rumah ya oke oke teman-teman jadi untuk video kita kali ini gitu dulu jadi kalau misalnya teman-teman mau ternak ikan suortel kohaku caranya kayak tadi teman-teman tinggal pakai keramba aja dari waring kalau beranak nanti anakannya dipindah kalau misalnya teman-teman mau tahu mau dapat indukannya itu biasanya ada kok di toko-toko ikan hias terdekat ya untuk yang suortel yang kohaku ini insya Allah banyak kok di toko ikan hias cuma tinggal teman-teman harus bisa medain aja mana jantan mana betina jadi kalau betina itu biasanya ekornya itu gak ada pedangnya teman-teman yang betina itu gak ada pedangnya yang belakang tapi kalau misalnya yang jantan itu ada jadi kalau misalnya teman-teman ke toko ikan hias beli cukup teman-teman beli satu aja jantan yang ada pedangnya kemudian dua yang gak ada itu betina insya Allah nah dari situ teman-teman bisa tenang nah ini masih ada juga katanya modelnya cuma tiga ekor satu jantan dua betina sampai jadi sekolah seperti ini teman-teman oke makasih banyak telah menyaksikan jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati